Pengasuh Rayanza Malik Ahmad, yakni Susrini nangis terharu saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sungkem pada dirinya. Diketahui, Susrini tak mudik ke kampung halamannya. Pengasuh anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu lebih memilih lebaran di Andara. Meski jauh dari keluarga, Susrini tampak bahagia bisa lebaran dengan keluarga Sultan Andara. Lebaran kali ini, Susrini ingin sungkeman ke Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kala itu, orang tua Rayanza itu tengah duduk di sofa. Namun, Nagita Slavina tampak tidak enak duduk di sofa sedangkan Susrini yang lebih tua darinya malah duduk di bawah. Denny Cagur lantas meminta Susrini berganti posisi duduk dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Susrini manut, begitu juga Raffi dan Nagita mempersilahkan pengasuh anaknya itu duduk di sofa. Nagita lantas sungkem kepada Susrini. Maaf lahir batin ya Sus, enggak apa-apa kan Sus lebih tua, ucap Nagita Slavina sungkeman ke Susrini dilansir dari tayangan program Sahurans. Raffi Ahmad pun melakukan hal yang sama seperti sang istri. Sus maaf lahir batin ya, kata Raffi Ahmad. Sebutin kesalahan lu paling besar ke Susrini? Tanya Denny Cagur. Gue masih belum ada salah sih ke Susrini. Maksudnya komunikasinya jarang, jawab Raffi sambil cengengesan. Ayah Rafathar dan Rayanza ini sekali lagi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih ke Susrini. Tak disangka Susrini terharu dengan sikap kedua majikannya tersebut hingga tak kuasa meneteskan air mata. Saya yang minta maaf, sahut Susrini. Makasih ya Sus udah jagain Rayanza, tutur Raffi Ahmad. Aksi tersebut sontak tuai sorotan. Banyak netizen yang terharu karena ketulusan Raffi Ahmad sekeluarga menerima Susrini. Susrini tak bisa menahan air matanya karena merasa sangat diterima dan diperlakukan begitu baik oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Sebelumnya dikabarkan, Nagita Slavina sempat heran mendapati pengasuh Rayanza, Susrini tidak mudik pada lebaran kali ini. Istri Raffi Ahmad itu jadi penasaran bagaimana cara Susrini melayani sang suami. Dengan malu-malu, Susrini beberkan rahasia keharmonisan rumah tangganya. Kelahiran anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad atau Cipung memang memberikan berkah bagi banyak orang. Salah satunya bagi Susrini sang pengasuh. Berkat mengasuh Rayanza, Susrini bisa merasakan hal-hal menyenangkan. Mulai dari liburan ke luar negeri hingga kondangan kehajatan Presiden Joko Widodo. Kenyamanan bekerja bahkan sampai membuat Susrini rela tidak mudik pada lebaran tahun ini. Susrini baru akan pulang ke kampung halaman setelah lebaran. Ia juga bakal mengurus Rayanza terlebih dahulu untuk syuting bulan depan. Melihat Susrini yang rela tidak lebaran demi mengasuh putranya, Nagita justru khawatir. Ia takut dicap melarang karyawannya itu untuk lebaran bersama keluarga. Susrini pun menenangkan sang bos. Nagita kemudian penasaran bagaimana cara Susrini melayani sang suami di tengah kesibukannya bekerja di Jakarta. Dengan malu-malu, Susrini pun membocorkan rahasia keharmonisan rumah tangganya. Emang enggak dicariin sama suami? Kan kasian suaminya enggak ngecas-ngecas, gimana coba ngecasnya, cecar Nagita. Kan kalau pulang di full in, ungkap Susrini sembari tertawa. Oh jadi setiap pulang enggak full in casnya, tanya Nagita. Iya, mau siang malam boleh, yang penting full jadi saya tenang gitu ninggalinya, terang Susrini. Oh gitu caranya, sahut Nagita tertawa.